selamat datang di channel youtube kami semoga ya kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan keselamatan di dunia dan di akhirat dan semoga kalian semua dihindarkan dari virus corona ini ya teman teman karena hari ini tahun ini kita ada virus corona varian baru itu ya jadinya kita gak bisa kemana-mana daripada kita keluar-keluar lebih baik kita membuat makanan sendiri atau cemilan sendiri di rumah nah hari ini kita akan membuat martabak madura isi bihun ya nanti bisa dikasih telur bisa dikasih sosis itu apa isinya itu selera menurut selera kalian ya tapi hari ini kita akan membuat martabak mie bahan-bahannya adalah tepung ini tepung terigu tepung terigu ini seperempat saya bikinnya seperempat terus ini ada bihun nanti saya seneng minyak itu saya kasih sayur ya ini ada gobes atau kol ada wortel terus apa bumbunya ada masako ada sasa ada ladaku ada garam dan ada gula juga nah sekarang kita akan merendam ini ya kalian menurut selera kalian bisa direndam pakai air dingin atau air panas kalau air panas sebentar saja tapi kalau air dingin mungkin seperempat jam ya atau ya seperempat jam baru nanti lemes ini bihunnya lalu bisa kita buat isian ya terus ini nanti bumbunya mie ya bumbunya mie itu karena kita bikinnya itu kan seperempat jadinya bawang putihnya dua biji sama bawang merahnya dua biji sudah cukup terus ini wortel ini nanti kita pasrah ya kita atau namanya kita parut kasar gitu kalau enggak punya parut atau pasrah ya kita iris panjang memanjang ya kita potong panjang-panjang gitu terus ini nanti diiris-iris ini ada pre nanti pre satu ini nanti akan saya campurkan juga terus ini cuma kita kasih masako aja ya ini nanti kita kasih masako sama garam sedikit saja terus nanti minyak goreng nah ini nanti akan saya kasih air terus akan saya kasih minyak saya uleni sampai kalis oke ini saya sekarang akan merendam ini dulu ya teman-teman nah ini kita akan membuat kulitnya ya kulit martabaknya ya teman-teman ini saya kasih saya berikan masako setengah sendok kita aja ya terus saya kasih garam sedikit biar enggak anyip oke kita kasih minyak ya sekitar 3 sendok makan oke kita campurkan ini kita campur ya kita beri air ya sedikit demi sedikit saja ini bihunnya saya rendam dulu kita sambil nunggu bihunnya lemas kita bikin kulitnya ya kita kasih air lagi kita kita uleni kita uleni ya kita beri air sedikit demi sedikit kita 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 selamat menikmati sepertinya ini kita tambah lagi minyaknya selamat menikmati kalau pengen kulitnya nanti itu lemas dikasih minyak ya rendaman minyak gitu kalau misalnya kita itu enggak semua bikinnya hari ini bisa juga bikin besok tapi yaitu kita rendam dengan minyak sedikit gitu biar enggak keras kulitnya lalu kita masukkan kulkas baru nanti kalau kita bikin baru kita buka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tepung protein rendah karena saya ingin nyoba kalau yang dulu itu saya pernah nyoba itu pakai tepung segitiga ya sekarang saya ingin nyoba pakai tepung biasa ya katanya orang-orang kan enggak bisa gitu harus tepungnya harus yang bagus nah saya ini pengen nyoba ya pengen nyoba ya pengen nyoba tepungnya tepung yang murah bisa enggak jadinya jadinya seperti apa saya itu ya penasaran baru kali ini saya bikin tepung bikin tepung yang biasa kalau kemarin-kemarin itu saya bikin tepungnya itu tepung segitiga biru itu ya nah ini saya mau nyoba tepung yang kualitasnya biasa yang harganya tujuh ribu itu satu kilunya kira-kira bisa apa enggak ikutin terus ya prosesnya nah ini setelah ini nah ini kan udah lembut banget ya ini nanti kita lihat kita diamkan dulu 30 menit ya sekitar 30 menit terus kita nanti nanti akan kita buat hasilnya gimana gitu ya ini kita akan menumis untuk untuk mie-nya ya untuk mie-nya nah ini tadi bawang putih bawang merah garam sama gula sedikit terus ini nanti ya ini wortel sama gopis-nya kalau misalnya kan ada yang suka sayur ada yang enggak kalau enggak suka sayur ya enggak usah dikasih water enggak usah dikasih gopis ya miat cukup sama bumbu ini tadi untuk melulis bumbu-nya tunggu sampai harum ya apinya sedang apinya sedang ya enggak usah terlalu itu nyalanya enggak terlalu apa ya enggak terlalu panas gitu loh yang sedang ada sekarang kita masukkan sayurnya enggak usah ddong kalau enggak enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kasih air sedikit ini kita kasih air sedikit untuk mematangkan mortalnya kita kasih masak Ayo kita kasih sasa buat penyedapnya dikit aja lalu kita kasih elah dagu sekarang akan kita masukkan ini kan udah mateng ya kotornya sekarang kita masukkan mienya dikit aja dikit aja ini sudah matang ya teman-teman nah ini sudah matang tunggu dingin kita proses nanti tunggu dingin dulu ya dari adonan kulit sedikit jadinya bisa sebesar ini ya kalau kita jualan 1000 untungnya ya banyak juga untungnya banyak ini untungnya tapi ya gitu memang capek capeknya kan kita begini ini ya tapi kalau hasilnya ya banyak hasilnya banyak sekali ini tadi kan tepung terigu seperempat tepung terigu seperempat terus bihunnya tadi dua bihunnya dua bihunnya dua biji nanti kita hitung ya jadinya berapa nah seperti ini 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 lihat adonannya ya adonan segini ini segini ini adonan segini ini bisa jadi berapa ini banyak sekali kalau bihunnya aja dua itu 3000 wortelnya tadi dua ya wortel dua itu kan saya tadi beli sop-sopan 2500 saya pakai cuma gobes sama wortelnya aja bumbu DLL kita anggap gini aja tepungnya 2000 tepung terigunya terus apa bihunnya 3000 5000 5000 5000 wortelnya kita anggap aja wortel sama gobesnya kita anggap 1500 jadinya 6500 6500 ya 6500 terus bumbu-bumbunya kita anggarkan 1000 rupiah ya kita berarti 7,5 7,5 sama minyak gorengnya kan minyak goreng sekarang kan mahal kalau 1,4 U setengah aja dihitung setengah minyak gorengnya setengah kan 1 kilo 15 ribu kalau setengah kan 7,5 7,5 tambah 7,5 berarti modal modalnya itu hanya 15 ribu modalnya itu 15 ribu ya ini sopek modalnya 15 ribu nanti hasilnya jadinya berapa gitu 1 10 ribu 2 2 2 3 3 4 5 6 kalau misalnya orang jualan itu kan setiap hari bikin gini jadi tahu cara yang paling cepat menipiskan adonan ini kalau kita kan cuma bikin-bikin kalau misalnya dijual ya mungkin akan lebih cepat orang-orang yang penjual-penjual martabat wakunya juga untungnya juga banyak ini kita akan proses menggoreng apinya gak usah besar-besar ya teman-teman apinya kecil aja nanti daripada gosong selamat menikmati nah ini sudah mateng ya ini sudah mateng nah kalau dijual seribuan kan kita untungnya banyak juga tadi kan apa itu belanjanya kan 15 ribu habisnya ya 15 ribu nanti ini jadinya berapa kita lihat kita lihat untuk kita berapa oke minyaknya sedikit aja ya teman-teman biar nanti hasilnya itu gak terlalu banyak minyaknya tadi yang pertama kan kasih minyak itu terlalu banyak ternyata minyaknya itu terlalu banyak jadinya kayak basah gitu kalau sekarang ini gak kasih minyak sedikit jadinya hasilnya bagus seperti ini ya nah ini ini hasilnya kan gak terlalu minyaknya ya gak terlalu banyak minyak ya nah ini hasilnya ya ini teman-teman ternyata tadi itu bihunnya 2 terus tepungnya 1 per 4 jadinya sekitar 20 eh 37 hasilnya 37 37 buah nah kan tadi habisnya 15 ribu dapat duitnya itu 37 ribu nah kan banyak kan keuntungan kita ya itu cuma kita menguras tenaga ya waktu menipiskan adonan itu tapi kalau lihat keuntungannya ya banyak ya teman-teman ini ide jualan paling hot ini tahun 2021 oke teman-teman terima kasih ya sudah melihat channel youtube saya hari ini semoga teman-teman yang mensubscribe banyak rezekinya diberikan kesehatan diberikan umur panjang dijauhkan dari segala segala malapetaka musibah amin ya robbal alamin jangan lupa ya teman-teman like subscribe and comment terima kasih dah selamat menikmati